Halo, aku Bunda Didi kali ini aku mau membuat salah satu menu deso lodeh atau jangan bayung kalau di Jogja sayuran berkuas santan pedas itu namanya jangan kali ini aku mau membuat jangan bayung oke, bumbunya seperti biasa aja sih bumbu sehari-hari cabai, bawang merah, bawang putih kalau di Jogja, bumbu utama sayur itu aja, kalau pedas biasanya ditambah petai rese cuman aku gak punya petai punyanya rese, rese itu adalah rebuan kecil-kecil udah, pake itu aja, udah sedap oke, disitu ada salam lengkuas, yuk kita haluskan bumbunya dulu oke, kita halusin gak perlu halus banget gak apa-apa kalau untuk sayur atau pedas gini terus masukin bumbunya jadi, menu masakan jawa seperti lodeh atau jangan ini ini memang bumbunya gak terlalu banyak karena nanti cita rasanya tuh lebih segar gitu loh teman-teman cenderung segar karena berbahan sayur-mayur ini namanya rese atau rebuan lengkuas kemudian daun salam oke, masukin garam sama kaldu sedikit aduk oke, kita aduk-aduk agar santanya tidak kecah sesekali aja sambil diaduk ya gak usah terus-terusan diaduk juga gak apa-apa sih ini bayung ini cepat sekali kok matangnya itu kan hampir lupa masukin tempe semangit ini yang bikin sedap malah hampir lupa masukin gara-gara tak taruh dalam nah ini masukin ya biasanya bisa ditambah petai tapi lagi gak punya petai dan gak terlalu hobi petai juga sih kalau suka aja boleh ditambah teman-teman lihat lihat hijaunya si bayung ini udah seger udah bayangin seger aja itu kan jadi tadi walaupun pas dimasukin kayak banyak banget tapi setelah dimasak dia akan mimpas kayak gini teman-teman oke ini dia jangan bayungnya udah matang ini ini walaupun masih hijau gini karena daun bayungnya tadi mudah-mudah ini rasanya udah lembut jadi tetap nutrisinya tetap terjaga oke ini dia jangan bayungnya udah siap terus ini ada botok teri tadi yang aku masak tadi tinggal goreng tempe deh tempe yang digarit-garit gitu loh teman-teman oke selamat mencoba dan sampai jumpa di video selanjutnya ya dan sampai jumpa